halo halo guys Oke kita kuliah dulu hari ini guys masalah emblem ini kemarin ada yang komen guys ya ini dari Ian lagi guys next coba bahas emblem secara lebih detail banget khususnya apa brave smile masih efektif atau lebih efektif quantum charge atau sebenarnya dua-duanya bagus kalau kondisinya tepat nah ini Ian ini pelangganan nanya terus ya lama-lama nih yang ku begini member dan seperti yang kita tahu itu emblem Yuzong paling populer tuh ada tiga lagi ya Senada emblem tank yang belum Assassin sama belum Fighter cuma kita nggak ke arah situ cuma kita lebih lebih ke masuk kepada talentnya talent-talent yang ada di dalamnya Oke kuliah ini cukup padat informasi jadi kalian siapin copy kalian Oke untuk emblem ini terserah ya kalian mau ikut top global mau ikut top lokal itu terserah langsung ini top global pun beda-beda ini settingannya jadi kalian bisa racik klik sendiri guys ya di sini aku akan jelasin secara rinci masalah talent-talent kecilnya guys akan jelasin secara detail disini guys kalian harus pantangin sampai akhir ya kita mulai dari atas ya dari thrill ini nambah DMX 16 ya ini kalau kalian tipikalnya mau agresif di awal nah karena DMX ini ini awal-awal musuh itu belum bikin defense jadi DMX ini bisa masuk ke mereka jadi kalian langsung sakit itu di awal mau galak di awal lah yang kedua ada Swift nah Swift ini attack speed ya guys ya ini kalau kalian di awal pengen adu gebuk intinya gitu ngincer pasif langsung keluar gitu loh guys biasanya kalian lewat lawan hero yang gebuk-gebukan ketiga ada vitality nambah darah ini guys ya biar kalian tebel di awal gitu guys biasanya lawan tamus atau dirot gitu loh guys kalau pakai ini ya berikutnya ada rupture ini buat penet ya ini penting banget kalau kalian lihat musuh itu banyak tank gitu guys jadi ini kepake kaya banget penetrasinya di awal musuhnya keras-keras gitu junglernya tank ininya tank semua tank gitu ini kepake berikutnya inspire bukan inspire attack speed ya tapi ini inspire yang ngurangin cooldown ini jarang banget dipake tapi ya ya efeknya ngurangin cooldown lah gitu guys berikutnya firmness ini bikin kalian keras guys bikin kalian keras di awal tapi ini enggak aku saranin dipake kalau lawan dirot kayak gitu guys yang bisa ngurangin armor-armor gitu berikutnya agility ini yang paling kepake guys dan yang paling bisa dipake di semua kondisi guys karena dia cuma nambahin movement jadi Yuzhong kalian nggak lelet yang terakhir ada Fatal nah Fatal ini yang paling nggak bisa kepake guys di Yuzhong karena Yuzhong jarang mainin kritikal gitu loh oke kesimpulannya dari semua talent awal ini yang paling kusaranin adalah agility guys yang nambah movement oke berikutnya di talent kedua dari atas ada wildness blessing ini buat kalian rotasi cepet kalau diwat sungai ya guys ya tapi ini jarang banget dipake sama Yuzhong agak rugi gitu loh guys soalnya ulti Yuzhong juga udah cepet buat rotasi guys berikutnya season hunter ini khusus buat jungler guys jadi kalau di xp nggak kepake langsung skip aja kita akan langsung bahas ke tenacity tenacity ini bagus juga guys bikin kalau kalian sekarat itu kalian jadi lebih keras gitu tapi counternya tenacity itu hati-hati sama execute kalian udah pede-pede darah sekarat tau-tau di execute aku sering banget kayak gitu kalau pakai tenacity guys jadi hati-hatilah lihat spell musuh guys berikutnya master assassin nah ini buat kalian yang suka penciduk ya ini kalian banget lah yang suka buy one ini kalian banget lah tapi ini efeknya kurang bisa dirasakan kalau kalian teamfight guys karena pasifnya nggak akan keluar kalau kalian password gitu jadi lebih kemanjangin lane solo lane kayak gitu kalian kalau pakai emblem master assassin ini guys berikutnya bergen hunter ini buat kalian yang pengen galak di early guys ya item kalian cepet jadi galak di early ini bagus banget guys bergen hunter berikutnya ini festival of blood ini nggak usah ditanya lagi ini mantep banget guys untuk Yuzhong karena nambah 6% spell farm terus sisanya bisa kalau kalian ngekill sama asis nambah setengah persen bisa di stack hingga 8 berikutnya pull yourself together ini ngurangin cooldown guys ini lebih ke kalau kalian main support ya guys ya Yuzhong support gitu lebih ke support team ini kepake sih tapi kalau untuk planning ini kurang banget guys Yuzhong juga jarang banget pakai equipment aktif guys kayak WON atau winter gitu nggak yang terakhir ini weapon master ini buat ningkatin damage kalian kalau kalian buildnya damage guys kalau buildnya damage ini kepake banget apalagi di light gamenya kalian tambah sakit makin ke light game guys karena ini persenan ya tapi kalau kalian buildnya tank ini agak rugi guys karena ya dikit nambahnya gitu loh diantara semua ya yang kurekomendasikan ya festival of blood guys berikutnya nah untuk talent berikutnya ini guys ini harus sambil praktek karena untuk menjelaskannya secara detail itu perlu praktek dulu guys kita mulai dari impure rage nah ini ningkatin damage setiap 5 detik guys nah setiap kalian skill itu ngasih tambahan damage gitu loh nah ini nggak bisa diaktifin pakai basic attack guys tapi bisa diaktifin pakai pasifnya Yuzhong nah kalau pasifnya nyala impure rage nya juga nyala gitu bisa ke hewan bisa juga ke minion guys jadi ke creep itu bisa sama ini buat nge spam enak banget nah contoh ini ini udah aku pakai ya cooldown kan nah ini kalian lihat skill 1 ku ready nah ini impure rage nya juga ready guys jadi cooldown nya itu berbarengan sama skill 1 jadi enak banget kalau kalian nge spam skill 1 Yuzhong ini guys berikutnya ada kompor kuantum guys setiap kalian nge hit tuh kalian nambah movement speed sama nambah darah dikit guys nggak bisa diaktifin pakai skill ya guys ya ingat cuma bisa pakai basic attack nah ini contoh sekarat ya kalian nge hit nambah darah dikit guys enak banget kalau kalian pengen main tarik ulur atau kabur kaburan atau ngejar musuh guys nah berikutnya ada emblem meledak nah ini meledak ini hanya bisa diaktifin pakai basic attack juga guys nggak bisa kalian aktifin pakai skill guys nah tapi guys itu damage nya itu bergantung kepada HP kalian tergantung kepada HP kalian ya guys ya contoh disini aku beli item defense guys buat nambah HP ya nah bentar nunggu cooldown nya dulu guys nah bisa kalian lihat disini damage nya meningkat guys jadi tergantung sama HP kalian ya kalau HP kalian iPhone ya mantap guys tapi kalau HP kalian vive berikutnya killing spree kalau kalian nge kill guys ini seperti biasa dapat tambahan movement sama tambahan darah guys cocok untuk last hit biasanya di combo sama execute nah berikutnya lethal ignition ini agak sulit ya kalian lihat ya kalian nggak bisa asal sembarang aktifin gitu loh guys nah ini aku nge hit nge hit terus pun nggak aktif karena kalian harus multiple hit gitu 3x ngurangin 7% HP musuh guys HP musuh guys jadi kalau musuhnya tebel tebel itu nggak bisa soalnya minim kalian harus ngurangin 7% HP musuh dalam 3x hit itu tadi guys level 1 juga kalian nggak bisa ngeaktifin pasifnya ini sampai double guys karena kalian nggak bisa tuh 3x multiple hit damage besar itu nggak bisa minimal kalian harus punya skill lah mainin combo lah nah buat kalian kalian yang suka mainin combo ini cocok untuk kalian guys contohnya kayak gini ya set set dash nah kan aktif kan dan begitu kalian ngasih 3 combo besar damage besar langsung aktif guys efektifnya kalau lawan itu tipis-tipis guys kalau lawannya musuh tank misalnya ini ya ku bikinin ini ya lain-lainnya ya kalian lihat tebel ya ku combo ku lihat nggak aktif pasifnya guys karena nggak sempat tuh ngurangin 7% darah itu multiple nya guys jadi ini cocok kalau musuhnya tipis-tipis gitu guys kalau banyak lawan tank ini nggak masuk lah guys oke berikutnya ada brave smite guys nah ini nambah darah guys intinya ya regenerasi kalian setiap pakai skill nambah darah itu nggak bisa diaktifin pakai basic attack guys tapi kalau pakai pasif bisa nah jadi pasifnya kalian itu nambahnya lebih banyak daripada biasa guys jadi kalau kalian yang pengen regen nya dres ku saranin pakai ini ya karena bisa ke trigger sama pasifnya berikutnya ini weakness finder ini kalian ngasih basic attack bisa nge slow musuh guys nah dan semakin banyak kalian basic attack contohnya kayak gini itu cooldown nya weakness ini makin berkurang guys jadi cocok banget kalau kalian pengen mainin golden stuff atau attack speed gitu loh guys nah contoh kayak gini kalian bisa terus-terusan aktifin weakness nya sama pasifnya jadi nge hit terus-terusan gitu loh guys kena slow musuhnya kan kesimpulannya kalau pakai quantum charge dia itu bisa dipakai di segala situasi guys karena dia nge buff movement speed ya jadi untuk lawan siapapun bisa kalau brave smart landing nya lebih kuat dan dia itu nggak takut di cicil lawan gitu loh guys gak sih ya ya nah ya 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 ya